no... k那个 komlesia kezntunu malih sarang di tiang bayi nirwana ring acara keren ngokek ngotau kiti gitu Insan Seni Bali ring akun channel YouTube Bayu Nirwana Entertainment BNI ring kalah makin titiang punyiki oenten bintang tamu Sani jaga iri titiang magendewi rasa mengkedekan iriki ring acara ngoke nah sabusir giring makin Sapa punyiki pantah diajus Om Swastiastu ya Om penafi kabar deh Astungkare sehat yang penting segar segar gantungas di situasi pandemi seperti ini yang penting sehat kabar berkaryanya Astungkare bantuan Reindesa Productions juga makin tiang ampun makin balik luarang lagu ngomong-ngomong di lagu diajus nih kan dulu dikenal pesaran di Gita Santi Gita Santi ken 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 nih kabar Gita Santi ini kalau di Gita Santi nah amantinan karena kondisi pandemi bentan kepa-kapan Gita Santi kan ada recording nih sudah apa judulnya yang pertama ini ke baban pasok yang kedua dalam balingkang ini ada request ada request ingin personel pada ini ajak pesantian nah kalau pesantian tiang bentan selama tahun saking taruhkan itu untuk pesantian sampai makin kari-kari ke dalam balingkang bawah pasok itu sudah rampung sudah ada rampung sudah tahun seri 2018 2018 berarti kurang lebih 4 tahun yang lalu dalam balingkang dalam balingkang 2020 2020-2020 yang sudah tahun yang lalu sudah ada sidinan sudah ada sidinan sudah ada sidinan eh mantap bahan sidinan sih hahaha harus dong bagi-bagi ya itu pesantian berarti memangkin tetap berdiri waktu Niki asalnya tepuk nyebrang padahal ngayah pesantian itu gijit lagi oh ini sih oh nusa penindu ya nusa penindu ya nusa penindu ngayah pesantian Siki di pesantian nah kedua tindang orang mesuang lagu wuli pesantian nanti bisa ke lagu ini kayaknya ceritanya ini nah ceritanya di umum ini kemudian masih duduk di baku SD oh di SD ini pesantian di baku SD begitu setelah yang kenal penyanyi dulu Niki yang pun Daryangon Niki Daryangon waktu itu pas lagunya ngelurin-ngelurin oh waktunya lagu ngelurin-ngelurin ini nusni ini SD ini Dewarado kelas 6 dia kan kelas 6 SD kelas 6 SD aku ada lagu ngelurin di Daryangon nah Niki coba-coba Tihang belajar dari sana jadi lagunya violas ngepen berarti aja penyanyi Daryangon ngepen berapa penyanyi Daryangon? ah beli anwi kan perbesar Tihang sendiri oke berarti ngepen ini awet mudah ini aja awet tua ini kayaknya kayaknya awet tua oh gitu pindahan oleh SD yang mau geneng jadi tadi produser ketemu tapi kan lagu awet mudah tidak awet mudah tidak awet tua aduh iya berarti dia aja sekarang tergabung di Nesa Production untuk lagu-lagu lagu-lagu balik lagu terbaru apa di judulnya? teruna kampungan teruna kampungan teruna kampungan teruna kampungan sudah diluncurkan sudah di sebag radio di sebag radio diluncurkan kapan udah? udah 3 bulan 3 bulan 3 bulan isi cerita lagunya kayaknya? ini lagu sekarang Lianwi oh Lianwi iya iya kisahnya orang desa orang desa hatinya teman ngarin tolak kan lu oh gitu tolak aja jadi bersukses itu kan ngerti dan mula ubah ini oh gitu semuanya ditolak 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 ini ada kisah nyatanya apa lagunya? lagunya lagunya ada kisah nyatanya ya kebanyakan tapi tetap ada kisah kisah memang di dunia nyata seperti itu ada lagu teruna kampungan memang beliau yang menciptakan apa ada request lagunya dia kan request memang untuk lagu tembang sedikit agak ke Bali koplo ke Bali koplo artinya Lianwi ada lagunya dikasih saya juga ada lagu berarti liung lah setok lagu producer ah lius aja tinggal lius liung lah setok lagu berarti di bidang matapu ada lagu setok nah dia nesa production dia kan dari dulu di penyanyi orang malu kan biasanya lagu sering lagu juga banyak kari-kari hati yang hampir dibawakan sama penyanyi dari Karangasem juga banyak penyanyi songan dari Kitamani termasuk Dela Geras Dianyar dan tadinya Bapak Biasu mesti ngelagukan kita kan orang seniman pasti bisa sekitar 80 lagu 80 lagu mantap nih 80 lagu seorang diajus kita sudah ceritakan dari dulu maksud yang ngoyang masih dimas oh dimas teman Masati sekarang oh anggung Rakyas Dian pesantian berarti diajus milu ya berarti pandes dong cengkoknya bilang cengkok-cengkok Bali banget ya Bali banget hobinya yang di pesantian itu mengawali untuk dibantikan musik Bali cengkoknya juga itu bawa ke sana coba mempupuk lu nih abaris ya ah baris kan iya 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 Berarti memang awalnya dulu di pesantian, dulu baru lagu Bali, karena memang kalau basic seorang pesantian di Cengkok, kadang-kadang yang dumun masih belajar di lagu Bali kan beda. Ya, kita cuma menanginya di Cengkok, tetapi untuk notasinya kan nah, diwas. Tapi itu adalah suara lokal yang luar biasa. Seperti tadi, untuk dipupuh mungkin kan sudah menulurkan sekian, nanti dua recording pesantian kan pasti sudah menguasai. Nah, untuk di lagu Bali, setelah Bruno Kampungan, sudah ada lagu? Sudah ada, yang dikaryakan sama Blianwi juga. Oh, Blianwi lagi? Ya, Blianwi lagi. Ini rencananya, ini sudah selesai musik? Sudah, sudah. Lagi dua lagu sebenarnya waktu yang muncul. Oh, dua lagu, musik sudah? Sudah, kita bikin klip saja. Sudah bikin klip. Berarti rencananya kapan diluncurkan? Rencananya, lagi satu bulanan lah. Nanti kan ada di kru Nesa Pro masih ada, lagi satu. Kita gilirang. Gilirang, ya. Maruling Nesa Pro ya. Nesa Pro semoga jaya selalu untuk berkarya di Belandika Musipo Bali. Nah, untuk lagu kedepan, kalau lagu Bruno Kampungan sudah menceritakan tentang itu. Bocoran sedikit deh bagi para penonton anda di rumah. Untuk lagu kedepan, apa tema lagunya? Ya, temanya juga untuk anak-anak muda. Oh, anak muda. Anak muda sebenarnya bisa ceritanya identik dengan cerah kehidupan Kalimantin ya. Saya ajak kereta-kereta. Lalu ada keuangan. Keuangan Banten. Oh, maksudnya keuangan Banten pererbuan itu modelnya? Keuangan Banten tidak tempe. Itu maksudnya? Keuangan Tanjung Sambu. Tapi Bu Akra dia ajakkan kamu. Bicara mengkurang. Dalam hal, mereka punya keluarga rapah. Kemudian poin setuju. Pusetuju. Ramau, putusetuju. Dan mereka apa pun? Apa yang keuangan Banten? Kuang Banten kan. Betulnya ada keuangan atau pilihan pilihan? Oke, lagu ini temanya dulu. Lagu Belianwi yang punya juga lagunya. ciptaan beliau yang yang dulu waktu masih muda dia ngambil sekarang berarti sudah lagu sudah lama diciptakan waktu dia masih muda jangan-jangan ini aneh-aneh ngai lagu ngelaki ini nah kisahnya mirip karena waktu dia ngobrol sama beliau kan dia ngai lagu sing joh 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 sikut danu pak-pak kisahnya keuangan bantan tapi kan jadi mirip bantannya nah di nesa production sekarang ngomong-ngomong masalah rumah produksi menurut diajus tapi sih ngawinang terjun ikut di nesa production yang terjun di nesa production karena satu kesederhanaan ya kita menyamu berayu kedua juga nah banyak semeton juga yang yang senang ikut di nesa production apalagi di lingkungan di kalalang oh iya berarti ini hari ini untuk menyamu berayu dan juga mempunyai pentolan musisi senior mudah-mudahan bisa ngiput masyarakat tentunya di bali bagi pencipta musik pop bali tentunya yang ada di bali udah-udah terus berkarya yang di nesa production juga sama belianwi menciklus untuk di daerah kegalalan dan artinya kita mencari bakat-bakar yang masih belum muncul silahkan dimunculkan di nesa production dan bagi anda yang ingin menonton silahkan juga tonton di akun channel youtube gede manesa official silahkan subscribe like, comment, and share ya undangan aja abanjar panggil subscribe mudah-mudahan kita merintis dari kecil memang sudah senior tapi kita merintis lagi dari awal biar semakin dikenal semakin dikenal karya-karyanya belianwi juga karya-karyanya belianwi juga dan untuk di lagu kedepan kan untuk ciptaan yanwi untuk karya diajus sendiri ada di garap di nesa production? nanti ada ada apa sih garapan di nesa production mungkin sama belianwi juga ngadungan wirase biasa kan adunya adungan dikennya itulah senangnya kita secara kekeluargaan kesederhanaan ikut di dalam balutan karya sehingga menjadi baik oke pemirsa sekali lagi silahkan tonton karya-karya dari nesa production di bawah rumah produksi nesa production di akun channel youtube gede manesha official untuk membantu beliau-beliau berkarya dan bertumbuh berkembang menjadi insan seni bali untuk melestarikan seni budaya bali ini 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 yang kapan-kapan ngiring melalui ini BNA studio ini 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 awalnya terjun di dunia pesantian makin penyanyakan ring musik di depok bali dengan lagu yang baru berjudul duno kampungan isi lagunya silahkan tonton beli lagi di gede manesha official di tiang bayu nirwana keserangan oleh di ajus terima kasih 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 terima kasih